di sana makan yah dia malah ngikut ke sana balik balik liallah dia ngejar-ngejar terus kenapa kamu ngejar aku kamu nggak capek apapun kasihan capek temen-temen dia nggak mau ditinggal temen-temen sini kamu mau ikut ya Allah kasihan banget soalnya aku bener nggak bawa tempat ternyata cuma kasih makan dia doang ini aku nggak tau kucing dibuang orang apa memang kucing liar tapi biasanya kalau kucing liar itu dia nggak bisa digedong kayak gini capek banget ini sampai keringetan banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo temen-temen maaf nih aku baru update kucing yang ngejar-ngejar kemarin itu karena memang kemarin nggak bisa langsung dimadiin takut kaget karena udah besar nggak kayak kucing-kucing yang masih kecil jadi biar temang dulu kalau udah peta disini baru dimadiin ini aku mau ngangetin air dulu buat dia mandi nanti kalau udah mandi baru dikasih nama temen-temen nah ini udah cukup kita panasin dulu airnya temen-temen nah ini dia aku lebih banyak mantau karena dia udah besar takutnya nanti berantem jangan soal kucing besar itu nggak seperti kucing kecil temen-temen jadi makanya aku kenapa jarang adopsi karena kebanyakan tuh pergi gitu beda sama yang memang masih kecil ini juga dari kemarin dia lebih menyendiri belum mau berkumpul ini aku gedong lagi temen-temen kalau nggak dia pasti pergi tadi soalnya kan dia ngerasa masih asing disini apalagi banyak banget kan kucing lainnya mungkin takut sebenarnya mereka pada baik-baik nggak maksudnya nggak berantemin gitu sih karena aku ngedidik mereka dengan penuh kelembutan asik pulang-pulang pulang-pulang pasti di gerak aku nggak inget ya manasin air hehehe udah mendidik kayaknya tuh temen-temen udah mendidik kita matiin kita angkat dulu bismillahirrahmanirrahim jangan kemana-mana ya pus mandi dulu ini bener-bener harus pas temen-temen buat hangatnya jangan sampai kepanasan ketok kedinginan nah ini nggak pas mandi ya mudah-mudahan nggak berontak cuma ya gini cara aku mandiin tuh kita pelan-pelan dulu temen-temen basahin sedikit-sedikit biar nggak kaget tapi kalau udah basah semua baru disampoin ini aku baru pertama kali kirain tadi apa berontak banget ternyata nggak terus gosoknya diambangin gitu temen-temen pokoknya lembut gitu jadi dia nggak ngerasa sakit jadi tetap tenang gitu nah kalau untuk bagian muka ini nanti aku biasanya terair itu kukunya udah siap-siap badannya udah bersih baru bagian mata ini juga harus pelan-pelan nggak boleh berusak-berusuk biar tuh kucingnya itu nggak ngerasa berbahaya gitu udah lah ini udah bersih tuh temen-temen udah cantik samsol tiap hari aktivitas mereka ya kayak gini paling main jalan-jalan makan insyaallah sih kalau untuk makan itu kalau akan selalu kasih rezeki juga untuk mereka ya ya antar diri mana jalannya ya gue kasih ya Allah itu mahadil pasti di saat kita pengeluaran banyak ya rezekinya pasti akan ditambah minum minum uci ini kembarannya teman-teman coba kita jejerin nih nih ini cik kalau aja satu bapak cuma beda di kaki doang kalau si uci ini kakinya hitam kalau dia putih terus ya wajahnya juga beda sih dia tuh agak takut ngasih namanya nanti aja teman-teman lagi cari wangsit ini yang lain udah pada makan duluan tadi teman-teman pokoknya iadoin aja teman-teman supaya kucing ini saya terus soalnya kalau sakit kadang emang agak repot tapi namanya makhluk hidup ya gak mungkin saya terus ya teman-teman maunya sih gitu ya tapi mudah-mudahan saya terus ya bos ya supaya aku bisa tetap mengunjungi kucing-kucing yang di luar kalau yang dirumah pada sakit itu kadang kawater juga meninggal gitu teman-teman yaudah teman-teman ini aku makasih banget yang udah nyimak video ini semoga bermanfaat doain aja mudah-mudahan kita selalu dilancarkan dan ke depan lebih banyak lagi kucing-kucing jalanan yang bisa kami tolong amin aku Andy Pras undur diri salam cat lovers selamat menikmati Terima kasih.